Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin memulai permenungan kita hari ini dari kata kunci bacaan kedua yang tadi kita dengarkan dari surat pertama Rasul Santo Petrus. Siapa yang tahu kata kunci bacaan kedua tadi? Kata kunci itu berarti sesuatu yang penting, yang biasanya diulang-ulang. Ada yang tahu kata kuncinya apa? Bacaan kedua dari Petrus. Lupa ya? Ya, ada satu kata kunci yang sangat penting sekali, yakni kata batu. Kata batu ini disebut sampai delapan kali dalam bacaan yang kedua. Delapan kali, dengan tujuh variasi sebutannya. yakni yang pertama, batu hidup disebutkan dua kali. Kemudian batu yang mahal, batu yang dipilih, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, batu penjuru, kemudian batu sentuhan, dan batu sandungan. Tujuh kali kata batu muncul dalam bacaan yang kedua. Dan Santo Petrus menggunakan ketujuhnya itu, atau kedelapan sebutan ini, semuanya untuk menggambarkan siapa Yesus Kristus. Nah, kali ini kita akan fokus pada dua sebutan saja, yakni sebutan Yesus sebagai batu penjuru dan batu hidup. Untuk mengawali permenungan, saya tanya, siapa di antara kita yang bekerja di bangunan? Saya. Roma Andri? Wah, dia bekerja di bangunan Allah ya. Pasti ada yang sebagai tukang bangunan, ada sebagai mandor, ada sebagai kontraktor, atau bahkan juga menjadi arsitek. Nah, ketika kita akan membangun sebuah rumah misalnya, lahan sudah siap, kemudian rancangan juga sudah ada, biasanya kita akan melakukan peletakan batu pertama. Betul enggak? Betul. Betul ya, peletakan batu pertama. Nah, coba kita perhatikan, di mana biasanya batu pertama itu diletakkan dalam area bangunan itu? Di mana? Di bawah. Di bawah tengah atau pinggir? Atau di tengah-tengah bangunan? Kalau bangunannya bulat mungkin itu. Nah, kalau saya memperhatikan, biasanya diletakkan di atau diambil tempat yang paling strategis. Dan tempat yang strategis itu adalah depan pojok. Depan pojok. Berulang kali kalau saya meletakkan batu pertama dalam pembangunan gereja atau pasturan, atau gedung pastoral, biasanya di bagian depan pojok, entah pojok kanan atau pojok kiri. Maka inilah yang biasa disebut sebagai batu penjuru, batu sudut, batu penjuru. Dari tempat inilah akan dilakukan pengukuran atau pengaturan untuk seluruh bangunan. Maka batu penjuru ini menjadi tempat yang sangat penting sekali. Maka pertanyaannya, mengapa dipilih di tempat yang pojok, di penjuru seluruh bangunan itu? Tentu, sekali lagi, karena tempatnya sangat strategis, tempatnya sangat baik untuk mengatur seluruh bangunan nantinya. Dari tempat inilah, dari penjuru inilah, akan dimulai pembangunan seluruh gedung itu. Bahkan, bahkan, seorang tukang bangunan yang pintar dari pojok ini, dari sudut ini, dari penjuru ini, dia sudah bisa menggambarkan dan membayangkan akan seperti apa bangunan yang akan dibangunnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kelihatan sekali bahwa batu penjuru ini mempunyai peran yang sangat besar sekali dalam kerangka pembangunan seluruh gedung. Karena apa? Karena menjadi sentrum, menjadi titik pusat, atau menjadi titik ukur bagi semua yang lain. Maka tidak mengirankan kadang-kadang batu penjuru ini atau sudut ini dipakai atau dikatakan sebagai fondasi utama yang menopang seluruh bangunan. Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Petrus dalam bacaan yang kedua juga menyebut Yesus sebagai batu penjuru. mengapa? Dia disebut sebagai batu penjuru. Karena Yesus mempunyai peran sebagai penjuru dari seluruh bangunan yakni gereja, bangunan rohani yakni gereja kita. Dan dia menjadi titik pusat, titik sentrum, atau undaran, undaran itu apa ya? Ya, titik orientasi dari seluruh kehidupan umat beriman dari seluruh gereja kita ini. Ini semua cocok dengan apa yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil ketika dia menyebut dirinya Akulah jalan kebenaran dan hidup. di dalam Yesus kita menemukan jalan yang tepat menuju kepada Allah Bapak di surga. Di dalam Yesus kita menemukan landasan pembenaran atau kebenaran yang sejati dan di dalam dia kita hidup atau menemukan kehidupan yang kekal. Hari-hari yang lalu kita sudah merenungkan bagaimana Yesus itu menjadi sumber kehidupan kita. Sengsara Bapak dan kebangkitannya menjadi sumber kehidupan kita umat manusia. Karena itulah dia menjadi jalan kebenaran dan hidup. Dan karena itu pula Yesus tidak disebutannya sebagai batu penjuru namun juga batu yang hidup. Mengapa demikian? Karena dia tidak hanya sekedar tidak hanya menjadi tujuan kehidupan kita manusia namun sekaligus mampu menggerakkan mengarahkan dan menuntun setiap orang sampai kepadanya. Menuntun dan menata setiap batu itu di atas dirinya sehingga akhirnya membentuk satu bangunan yang padu yakni gereja kita ini. Mungkin kita bertanya siapakah batu-batu yang hidup yang tersusun rapi di atas Yesus Kristus sebagai batu penjuru itu? Tidak lain adalah kita semua. Kita umat beriman yang percaya kepada Yesus sebagai sang juru selamat sebagai sang almasih. Bersama-sama kita bagikan batu-batu hidup yang ditata satu di atas yang lain satu di samping yang lain hingga akhirnya membentuk satu bangunan yang indah yakni bangunan rohani gereja kudus Allah. Paulus dalam bacaan yang kedua mengatakan demikian biarlah biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Inilah kita yang percaya kepada Yesus merupakan batu-batu yang hidup yang tersusun rapi di atas Yesus Kristus sebagai batu penjuru kita. Di atas Yesus Kristus yang menjadi fondasi utama kita semua. Nah pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa berperan sebagai batu-batu yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada empat hal yang menurut imat saya bisa kita tempuh untuk menjadi batu-batu yang hidup itu. Yang pertama selalu mengaitkan diri menautkan diri kepada Yesus Kristus yang menjadi batu penjuru kita. dengan cara mengarahkan seluruh kehidupan kita hanya kepadanya dan berjuang untuk tidak bisa terlepas darinya namun tetap terkait erat pada Yesus sampai akhir. Kalau sampai kita terlepas darinya maka kita akan jatuh dari seluruh bangunan itu dan akhirnya tidak ada gunanya lagi atau bahkan bisa dibilang mati tak berguna. Ini yang pertama. Kadang-kadang tidak mudah untuk melakukannya itu. Ketika kita tahu apa yang harus kita buat kadang-kadang tidak mudah untuk melakukannya bahkan gagal melakukannya. Ini yang pertama. Yang kedua batu-batu hidup ini mesti mengaitkan satu sama lain menjalin kaitan sehingga selalu membentuk kebersamaan yakni sebuah bangunan yang indah. Satu sama lain saling terkait erat. Maka penting sekali ketika ada batu salah satu batu yang mulai goyah dan mau terlepas dari kerumunan mau terlepas dari seluruh bangunan kita mencoba untuk membantunya mencari semen kemudian mengikatkannya sehingga lalu terikat erat lagi dengan seluruh bangunan. Konkritnya kalau ada teman-teman kita yang mulai menjauh dari Yesus yang mulai goyah imannya kita mencoba membantunya jangan sampai dia terlepas dari Yesus demi keselamatannya. Ini yang kedua yang ketiga adalah masing-masing dan bersama-sama saling menopang saling membantu saling menolong dalam suatu kerjasama yang padu bukan sebaliknya saling mendepak saling menendang saling menyingkirkan namun saling rengkuh saling menopang satu sama lain ini persis yang sedang kita kembangkan di masa-masa sulit sekarang ini ketika wabah virus corona merebak di mana-mana banyak orang mengalami kesulitan bahkan mungkin kita pun juga mengalami kesulitan kita mencoba membuka diri membuka hati untuk menolong satu sama lain sehingga akhirnya saudara-saudari kita sungguh-sungguh tidak mengalami kesulitan yang lebih parah lagi ini yang ketiga yang keempat adalah dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dengan sebaik mungkin entah di dalam keluarga di tengah masyarakat maupun di dalam gereja kita bacaan yang pertama yang kita dengarkan dari kisah Pak Rasul memberikan gambaran yang sangat bagus sekali ketika jemaat perdana membagi tanggung jawab para rasul meletakkan fokusnya atau berfokus pada doa dan pelayanan firman atau pengajaran sementara ketujuh orang yang dipilih menjadi diakon memusatkan perhatiannya pada pelayanan meja makan dan itu berarti pelayanan pada karya amal kasih khususnya kepada mereka-mereka yang berkekurangan mereka-mereka yang mengalami kesulitan disebutkan janda-janda dan yatim piatu ini merupakan simbolisasi dari mereka semua yang mengalami kesulitan nah tujuh orang yang dipilih tadi mencoba memberikan perhatian pada mereka ini lalu yang lain bagaimana semua umat yang lain memberikan pewartaan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat yakni dengan mengerjakan tugas tanggung jawab masing-masing secara baik sesuai dengan iman kepada Yesus Kristus saudara-saudari yang terkasih inilah empat langkah empat cara yang bisa kita tempuh untuk menjadi batu-batu yang hidup yang tersusun rapi di atas batu penjuru yakni Yesus Kristus dan bersama-sama kita membangun satu bangunan rohani yakni gereja kita masing-masing dari kita mempunyai perannya sendiri-sendiri dengan caranya masing-masing dan semua mempunyai peran yang penting tidak ada yang bisa mengatakan aku lebih penting karena aku anggota diwan paroki tidak bisa atau ada yang mengatakan aku hanya awam biasa umat biasa tidak punya banyak peran sehingga tidak penting dalam kehidupan bersama di gereja ini tidak bisa semua masing-masing mempunyai perannya sendiri maka bagaimana kita mencoba bekerja bersama membangun gereja yang satu dan sama ini dengan selalu berorientasikan pada Yesus sang batu penjuru yang hidup bagi kita mari lah kita mohon ramah Tuhan agar kita semakin dimampukan untuk mengayati panggilan kita sebagai batu-batu yang hidup di atas Yesus Kristus sang batu penjuru kita kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin